Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnapian, di Mabas Polri, berdasarkan hasil penelitian dari pemilu yang digelar dalam beberapa tahun terakhir. Menikapi hal ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menganggap pernyataan Kepolisian sebagai peringatan dini bagi jajarannya, terlebih Kalimantan Barat termasuk dalam kategori Daerah Rawan bersama Papua dan Jawa Barat. Untuk mencikai hal tersebut, Polda Kalbar telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2018. Ini semua adalah untuk membangun kebersamaan. Karena kita tahu Kalbar ini adalah memang sudah dari sononya aman, tapi kita membangun kebersamaan mengingatkan kembali bahwa kita adalah satu wilayah atau sesama warga Kalbar yang memang benar-benar mencintai situasi yang aman dan damai tersebut. Sehingga apapun pelaksanaan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, semuanya insya Allah lancar dan didukung oleh semua pihak. Senada dengan Kepolisian, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kalbar juga menyatakan apa yang dutarakan Kapolri sebagai peringatan. Bawaslu sendiri akan lebih proaktif lagi mengawasi jalannya pemilu di Kalimantan Barat. Di mana setiap kegiatan kampanye tentu ada petugas kami atau pelaksana pengawas kami yang melaksanakan pengawasan secara langsung. Nah ini yang telah dan kami lakukan senantiasa. Selanjutnya adalah kami juga senantiasa juga kami juga menguatkan peran serta masyarakat, penguatan pengawasan partisitatif dari masyarakat terkait dengan pengawasan sara ini. Sejauh ini Kepolisian dan Bawaslu telah mendapati laporan terkait pelanggaran pemilu di mana seluruhnya saat ini sedang didalami. Terima kasih telah menonton!